Menesuuuk!!! Berbagai IFS Halo Aku Lapas bersama gue Ryo Nah, di video kali ini kita akan bahas ini Jujutsu Kaisen Volume 4 Sudah mulai bingung nomornya berapa Ya, gitulah kita langsung bahas saja Volume 4 ini melanjutkan dari volume ketiga Dan ini ceritanya masih berlanjut Bisa dibilang di art atau bagian cerita yang sama Di mana kemunculan teman baru, kemunculan musuh baru Kurang lebih kayak gitulah Ini tentang Yuji dan teman-temannya Kisah petualangan mereka Sebagai dukun untuk membasmi para kutukan Dan para kutukan ini juga punya keunikan Bisa ngobrol, berbicara dan berkonspirasi Ya, volume ketiga kali ini Itu lanjutan dari, eh, maksudnya volume keempat Nah, ini kan mulai-mulai-mulai ngaco tak gua mikirin nomornya Volume 4 itu melanjutkan dari volume ketiga Dan di volume keempat ini Konflik memuncak Dan bisa dibilang juga ini adalah penutupan konflik gitu lah Setelah muncak dan mulai penutupan konflik Di mana musuh baru ini mulai melancarkan rencana-rencana jahat mereka Untuk menguasai manusia Revolusi para jin kutukan dan sebagainya Agar lebih tinggi derajatnya daripada manusia Bisa, wah, bisa dibilang Bisa membawahi manusia Dan manusia menjadi budak mereka dan sebagainya Revolusi Nah, mereka mulai melancarkan-melancarkan Rencana-rencana jahat mereka Dan Yuji hadir di sini bersama teman-temannya Melawan si antagonis baru Dan ya, antagonisnya ada di cover Jadi, ya, kalian bisa lihat sendiri penampakan antagonisnya gimana Wajahnya kelihatan gila gitu sih Maniak Ya, ntar Yuji bakal bertarung dengan si antagonis ini Dan di sini bakal full action Dengan sedikit-sedikit bumbu komedi Dan cerita sedih Nah, ini yang akan gue sorti Hal yang gue suka Yaitu kisah pertemanan dengan sahabat barunya Yuji Yaitu Junpei Gue dari kemarin lupa namanya Dan di episode kemarin gue lupa sebut namanya jadinya Dan sekarang bakal gue sebut Betulan tertera di belakang berpnya Yaitu Junpei Nah, Junpei ini akhirnya kayak Wah, dia memilih sisi yang Wah, bikin Yuji Wah, eh, maksudnya gimana ya Junpei ini gak bener-bener memilih sisi Yuji atau musuh barunya si ini Karena dia berada di tengah-tengah kan Temenan dengan si ini Temenan dengan Yuji juga Cuman, ya, berakhir tidak enak lah Bikinnya sakit hati Gue yang baca jadi sakit hati juga Jadi kayak Menusuk Ini J.G. Akutami bikin ceritanya mantap sih Karakternya bisa dibikin kayak gitu Maksudnya gak memihak Cuman berakhirnya bikin nusuk banget gitu loh Itu keren sih Gue gak mau ceritain gimana adegan ceritanya juga Takut spoiler Jadi kalau kalian pengen tahu gimana Akhir nasibnya si Junpei Kalian baca volume keempat ini Ada ceritanya di sini Dan ya Yuji akhirnya bertarung dengan si musuh Dan ya Full action Dan itu yang gue suka Full action Berbagai jurus Tabuk sana Tabuk sini Dan dia bertemu dengan seorang guru baru Bernama Gue lupa guru barunya Ya dia lah pokoknya Gue lupa dengan nama guru barunya ya Pokoknya dia lah Dan guru barunya ini punya julukan Guru 7 banding 3 Dan ya guru ini cukup Cuek-cuek peduli Maksudnya So cool tapi peduli gitu loh Itu ya Salah satu ciri-ciri karakter Bukan ciri-ciri Eh salah satu Sifat karakter yang dia sukai Kayak Bisa dibilang sundir ya So cool tapi sebenarnya peduli Kayak gitu Ya kurang lebih lah Dan Di sini Jadi Bahasannya ini Tentang Balas dendam Kemarahan Kesedihan Penindasan Macam-macam lah Karena Si karakter ini Memanipulasi Banyak hal Membuat Yuji dan temen-temennya Ini Bisa dibilang Tersiksa Atas rencana yang dilakukan Si antagonis gitu Dan Wuuu Ceritanya Menusuk Menusuk Banget Kalau kalian penasaran Baca gue Ya kalian harus bacalah Gue gak bisa jelasin juga Gimana Ntar spoiler Ntar Gak seru Kalian gak bakal dapat Keseruannya Kalau punya spoiler Dan Dan ya bahasannya Kayak gitu Pokoknya Bikin Nyesuk Wah Nyesuk-nyesuk Kayak antara Sakit hati Dendam Marah Sedih Merasa tertipu Merasa tertindal Semacam-macam lah Jadi kayak Ini Penglihatan-hatan Gitu lah Antara Pertemanan Dan sebagainya Dan gue suka full actionnya Jadi kayak Ini Pertarungan Pertarungan Jadi jurus-jurusnya banyak Adegan actionnya banyak Koreografi Beladirinya banyak Tabuk sana Tabuk sini Gebuk sana Gebuk sini Dan Seru lah pokoknya Dan sedikit Bumbu Komeni Gak banyak-banyak Tapi ya ada lah Dan Kalau lebih kayak gitu Untuk volume Ke Empat Kalian harus baca Gue merekomendasikan Seris ini Gak menyesal Karena Kita bakal Bertemu dengan Karakter-karakter Yang punya ideologi Idealisme Dan sebagainya Dan obrolanya Cukup serius Kalau pengen Diklah Dan ya Kurang lebih kayak gitu lah Untuk Seris ini Dan terutama Untuk volume Keempat Sampai ketemu Di video gue berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax